Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sabrina Mardia Dengan NIM P0712421077 Dengan Prodi D3 Kebidanan Kultekes Kemenkes Mataram Disini saya akan membuat video tugas anatomi Tentang sistem reproduksi pada wanita Selanjutnya disini saya akan menjelaskan organ genetalia externa dan interna pada wanita Yang pertama adalah genetalia externa pada wanita Yang pertama adalah mons pubis Mons pubis atau tempat terjadinya atau tempat bertumbuhnya rambut-rambut Nah yang kedua adalah labium mayor Labium mayor kiri dan kanan Atau bibir pagina yang besar atau yang melindungi area kewanitaan dari kotor Yang ketiga adalah labium minor atau bibir pagina yang kecil Yang lebih kecil daripada labium mayor Yang keempat adalah glitoris Glitoris adalah bagian yang terletak di bagian atas pulpa pada wanita Yang kelima adalah urethra Selanjutnya yang keenam adalah himen atau lipatan membran Selanjutnya yang ketujuh adalah pagina atau tempat terjadinya jalan lahir pada bayi Selanjutnya yang terakhir adalah anus atau tempat pembangunan BAB Atau buang air besar Selanjutnya genetalia interna pada wanita Yang pertama adalah uterus atau tempat menampungnya sel telur Yang kedua ada ovarium atau tempat menghasilnya sel telur Yang ketiga adalah internaos atau lubang atau mulut berdalam Yang keempat adalah esternao atau lapisan terluar dari uterus Yang kelima adalah pagina Ini nama pagina atau jalan lahir Yang keenam adalah labium minus Selanjutnya ketujuh adalah serpix Selanjutnya adalah tuba palopi atau saluran dengan panjang 10-13 cm Dan diameternya sekitaran 1 cm Bisa dilihat juga gambarnya disini Baik Selanjutnya saya akan membahas tentang otot Sudah tahu kan tentang otot tulang panggul ini Nah yang pertama itu dasar bagian luar itu Yang pertama itu namanya musculus pinator ani externum Selanjutnya yang kedua itu namanya musculus bulbuk Bulbuk hevernosus atau yang melingkari bagian pagina Ini kan pagina Nah yang ketiga itu ada namanya musculus varinia transversus superficialis Atau juga bagian otot yang melingkari pagina bagian tengah dan anus Nah bagian-bagiannya itu yang pertama itu ada musculus ileacoxygeus Musculus isiacoxygeus Lalu musculus varinia transversus profondus Dan yang terakhir itu ada musculus coxygeus Baik disini saya akan menyebutkan ligamen-ligamen tulang panggul pada wanita Yang seperti ini Yang pertama adalah gambaran yang utuh Ini bisa dilihat di gambar Selanjutnya yang pertama ini namanya ligamen ileulembale Selanjutnya yang dibawahnya ini namanya ligamen sacroliacox anterius Yang ketiga namanya poramen isyadikomadus Selanjutnya yang keempat namanya ligamen sacrospinal Selanjutnya disini itu yang kelima itu namanya ligamen sacrotuberal Selanjutnya yang keenam yang dibagian sini itu namanya poramen isyadikomidus Yang ketujuh yang bagian lubang ini namanya poramen abaturatum Selanjutnya yang bagian tengah ini yang nomor 8 namanya ligamen pubicum superius Selanjutnya yang kesembilan adalah arcus ileopestineus Selanjutnya adalah lacuna musculorum Selanjutnya yang disini itu namanya ligamen iguinal Selanjutnya yang disini itu ligamen sias atau spina iliaca interior superior Selanjutnya yang disini bisa dilihat gambar tulang panggul pada wanita setelah dibelah Bisa dilihatkan tulang panggul yang sudah dibelah di bagian depannya Yang pertama itu adalah namanya yang kayak tadi itu namanya ligamen sacroliaca Selanjutnya yang kedua namanya artikulasio sacroliaca Yang ketiga di bagian sini itu namanya ligamen sacrosminal Selanjutnya yang keempat di bagian lubangnya itu namanya poramen isyadikomidus Selanjutnya disini itu namanya ligamen sacroliaca Selanjutnya di bagian sini itu namanya ligamen sapitis temoris Selanjutnya di bagian sini itu namanya poramen isyadikomidus minus, selanjutnya yang disini itu simpisis pubis bisa dilihat di tengah ini selanjutnya disampingnya ini ligamen pubicum interius selanjutnya disini itu namanya memberan obturatoria selanjutnya yang disini itu ligamen sacroliaca interior yang ini namanya ligamen sacroliaca interior nah yang ini itu yang terakhir itu namanya ligamen sacroliaca posterior bisa dilihatkan gambarannya yang dari belakang yang sudah dibelah selanjutnya gambaran ligamen tulang panggul dari arah sebelah atau sebelah kiri maupun sebelah kanan disini bisa dilihatkan digambar nah yang pertama itu namanya os sacrum yang bagian tulang ini bisa dilihatkan yang ini itu nah yang kedua namanya articusia sacroliaca yang ketiga namanya poramen isiadicum majus yang keempat namanya ligamen sacrospinal yang kelima namanya os os doxigis selanjutnya yang keenam namanya poramen isiadicum minus yang ketujuh namanya ligamesa protuberau selanjutnya yang disini itu namanya poramen obetoratum selanjutnya yang disini itu namanya pasia simpisiasis selanjutnya yang terakhir adalah namanya linea terminalis bisa dilihat gambar-gambarnya dari belakang terus dari tengah gambarnya pas waktu kita duduk atau dari bawah baik disini saya akan menjelaskan anatomi tulang panggul pada wanita yang pertama adalah tulang sacrum yang ini nama sacrum sacrum ini adalah tulang yang berbentuk segitiga yang berada di bagian belakang tulang panggul selanjutnya yang kedua yang kedua adalah ilium ilium adalah bagian terbesar dari tulang panggul yang lebar dan menyerupai seperti kipas dan terletak di bagian kiri dan kanan selanjutnya yang ketiga isium yang ini nama isium ini nama isium isium adalah tulang yang berada di bawah ilium dan di samping pubis tulang ini tebal karena terbentuk dari dua tulang yang menyatu dan melingkar selanjutnya yang keempat yang keempat adalah pubis yang ini nama pubis pubis ini terletak di depan tulang pinggul dekat dengan organ kelamin selanjutnya simpisis yang ini nama simpisis yang berada di bagian tengah yaitu sendi tulang yang berfungsi untuk melindungi alat kelamin wanita yang terletak di tengah-tengah tulang pubis dan berbentuk elastis selanjutnya yang keenam yang keenam ini adalah ini yang ini namanya acetabulum acetabulum ini adalah terletak antara ilium, isium, dan pubis fungsinya untuk tempat menyatu tulang punggung yang ini namanya selanjutnya yang ketujuh poramet abeturatum yang ini nama poramet abeturatum yang ini yang sisi kanan dan sisi kiri abeturatum ini letaknya di lubang antara pubis isium selanjutnya yang ke delapan coksay letaknya coksay atau tulang koksigel adalah tulang yang berada pada bagian bawah dari tulang belakang tulang ini berada di bawah tulang sakrum tulang ini dapat terdiri dari 3 hingga 5 tulang yang dihubungkan dengan sendi yang menyerupai semi menyatu yang sembilan adalah terminal atau batas antara panggul yang ini namanya terminal yang besar dan panggul kecil yang berada di tengah-tengah pinggir tulang sakrum baik selanjutnya disini saya akan menjelaskan tipe-tipe pelvis bisa dilihatkan gambarnya ada 4 tipe-tipenya yang pertama ini bisa dilihat namanya ginekoid ginekoid ini adalah 41% pada wanita nah kelengkungan sakrum ini baik bisa dilihat nah spina isiadica tumpul dan tidak menonjol tidak ada tonjokan nah selanjutnya yang kedua ini yang kedua ini adalah android bisa kan yang dilihat yang kedua ini android android ini 33% pada pria seperti jantung nah karputura sakrum hampir lurus dan anglus subepubicus sempit nah yang ketiga ini bisa dilihat adalah anteroipoid anteroipoid ini adalah untuk laki-laki wanita dengan perawakan tinggi dengan tungkai yang panjang seperti opal bulat nah yang keempat atau yang keterakhir adalah platipoloid platipoloid ini adalah pria atau wanita jarang nah gangguan perkembangan rakitis atau herediter atau pap elip sumbu panjang pada transversal nah disini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan panggul nah pemeriksaan panggul ini mempunyai empat tahapan dilihat yang pertama itu yang ini namanya distansia spinarum nah distansia spinarum ini melakukan pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaka superior interior dengan jarak normalnya jarak normal distansia spinarum ini yalah dari 23 sampai 26 cm nah yang kedua ini namanya distansia spinarum nah distansia spinarum ini adalah pemeriksaan spinarum iliaka baik dextra dan sinistra kiri atau kanan jadi jarak normalnya ini ialah dari 26 sampai 29 cm nah yang ketiga ini namanya konjugata eksternal atau pemeriksaan dari simpsis pubis dan dari ujung prosesus spinesus jarak normal konjugata eksternal ini dari 18 sampai 21 cm nah yang terakhir ini ada namanya pemeriksaan lingkar panggul nah pemeriksaan lingkar panggul ini dilakukan dari atas simpsis pubis ke pertengahan dan melingkari keseluruhan panggul terus untuk normalnya itu dari 80 sampai 90 cm ada juga gambar-gambarnya sama juga yang ini yaitu dari video saya ukuran dari saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati